Selamat siang rekan-rekan media, disini saya Agus Haibumi melaporkan dari Polresta Surakarta. Disini Bapak Kapolda Jawa Tengah akan mengupdate kejadian kasus intoleransi di Surakarta yang terjadi beberapa hari yang lalu. Baik rekan-rekan wartawan, kita saksikan bersama kegiatan Bapak Kapolda melaksanakan rilis di Polresta Surakarta. Saya Agus Haibumi melaporkan dari Polresta Surakarta. Polda Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya dalam penanganan kelompok intoleran di Jawa Tengah, salah satunya mengenai perkembangan kasus pengeroyokan di Kota Solo. Dari hasil perkembangan, sejauh ini Polresta Surakarta dan Polda Jawa Tengah telah berhasil menangkap 7 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan Habib Umar Asegaf dan keluarganya di acara Mido Dareni. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, dari ketujuh pelaku yang berhasil diamankan, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 2 tersangka lainnya hingga kini masih dalam proses pendalaman penyidikan. Rokadu, selamat siang dalam Jatrah Umusia Jatuhu, namu berdaya. Saya Kapolda Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini Kamis 13 Agustus 2020 Jajaran Pohol dan Jawa Tengah, Baharistin dan Polresta Surakarta telah mengamankan lagi 2 orang. Inisialnya N dan A. Jadi kita amankan 2 orang, kemudian semuanya jumlahnya menjadi 7 orang. Kemarin 5, sekarang 2, yang bisa kita tingkatkan lagi menjadi tersangka 1, sehingga 5 sudah menjadi tersangka. Yang 2, kita dalami kembali. Saya sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok intoleran, radikal, atau premanisme. Oleh karena itu, saya himbong untuk segera menyerahkan diri atau kita tangkap. Kapolda Jawa Tengah menegaskan kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri serta menghimbau pada masyarakat yang memiliki informasi tentang keberadaan kelompok intoleran tersebut agar segera menyampaikan kepada pihak kepolisian. Dari Jawa Tengah, Beripka Agus Saibumi, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.